Mesin-mesin jahit di Peckham Factory memproduksi 300 ribu perlengkapan busana militer Amerika Serikat per bulan. Mulai dari baju dalam hingga jaket. Sekitar 1.200 pegawai yang terbagi dalam dua shift setiap harinya berusaha memenuhi target tersebut. Bukan sesuatu yang luar biasa dalam industri garmen. Tetapi 85 persen pegawai Peckham adalah warga dengan kebutuhan khusus. Baik tuna netra, tuna rungu, atau mereka dengan gangguan kejiwaan dan trauma psikis. Dan tetapi kami bisa membangun perlengkapan yang mempercayai mereka untuk mempercayai produksi perlengkapan kita setiap hari. Peckham merupakan organisasi indir laba yang melatih dan mempekerjakan warga dengan kebutuhan khusus. Peckham menjalankan prinsip asestif teknologi. Proses menambahkan teknologi ekstra sehingga warga dengan kebutuhan khusus bisa mengoperasikannya. Pembelian ini dibuat untuk mempercayai perempuan ini untuk mempercayai perempuan dari garmen. Ada seperti kubung kecil di sini. Dan apa yang Anda lakukan adalah Anda meletakkan kubung ke dalam kubung. Dan sekarang seperti yang Anda lihat, tidak lagi di sana. Hal yang terbaik dengan ini adalah seperti saya bilang, Ben dan saya, kami berlengkapan. Dan Anda bisa meletakkan tangan di sini, di masing-masing, dan Anda tidak bisa mempercayai diri. Anda tidak bisa mempercayai diri. Ini semua bersih. Mereka bersih dan mempercayai diri. Kenapa mereka melakukan itu? Mary menderita ADD atau Attention Deficient Disorder dan Obesive Compulsive Disorder. Sebelum bekerja di PECAM tiga tahun lalu, gangguan mental yang diderita Mary selalu membuatnya berpindah kerja. Saya hanya berpikir bahwa itu sesuatu yang salah dengan saya. Saya tidak melakukan kerja saya karena saya tidak memotivasi. Di PECAM penjelian Mary melakukan diversifikasi tugas agar perhatian Mary bisa selalu terfokus. Kini ia mengawasi pegawai lainnya. Akhir setiap shift selalu dirayakan bersama. PECAM mendapatkan sebagian dananya dari sebuah program pemerintah federal yang membeli produk serta jasa dari organisasi Miraba yang mempekerjakan warga dengan kebutuhan khusus. Komunitas Disabel mempunyai hak yang sama dengan orang-orang lainnya. Salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan. Sayangnya tidak banyak perusahaan yang mempunyai prinsip seperti ini. Tim Liputan VOA Terima kasih telah menonton!